Voucher yang dikeluarkannya itu bukan voucher hotel kita, Pak. Sebuah video kejadian pegawai hotel menerima tamu pria yang booking hotel lewat wanita yang kenal di aplikasi MeChat viral di media sosial. Dalam video viral tersebut, pegawai hotel membongkar modus penipuan booking hotel lewat aplikasi MeChat, seperti video yang dibagikan akun Instagramen Instajulit. Dalam video viral tersebut, awalnya pegawai hotel terlihat menerima kostumer seorang pria. Ia hendak bertanya ke pria tersebut, booking kamar hotel lewat aplikasi apa? Rupanya, pria tersebut mengatakan dirinya booking kamar hotel lewat aplikasi MeChat. Sontak pegawai hotel tersebut menjelaskan pihaknya tak membuka bookingan lewat aplikasi tersebut. Sang pegawai menjelaskan pemesan kamar hotel hanya bisa dilakukan lewat aplikasi tertentu, seperti Traveloca hingga Agoda. Lanjut, pegawai hotel itu pun sudah curiga bahwa tamu pria tersebut kenal tipu. Dituliskan pegawai hotel tersebut dirinya menerima tamu pria kena tipu itu sekira pukul 3 subuh. Untuk memastikan, pegawai hotel bertanya kepada pria tersebut pembayaran bookingan tersebut. Pria itu pun mengeluarkan struk pembayarannya yang dilakukan lewat shop epayatas nama seorang wanita bernama Ayu Dewi. Pegawai hotel itu kembali meyakinkan bahwa tamu pria tersebut telah kena tipu. Ia berusaha menjelaskan voucher yang didapatkan pria itu pun tak dikeluarkan pihak hotelnya. Seolah sudah mengetahui modus penipuan lewat MeChat, pegawai hotel bertanya harga bookingan kamar yang dilakukan pria tersebut. Sang pria mengatakan dirinya telah membayar bookingan kamar sebesar Rp. 125 ribu. Sontak, sang pegawai hotel kembali menegaskan harga kamar di hotelnya tak ada yang seharga demikian. Terdengar tamu pria yang ngaku telah booking kamar lewat MeChat itu bergumam kebingungan. Kemudian pegawai hotel memastikan agar tamu pria tersebut kembali menghubungi wanita yang dikenalnya lewat aplikasi MeChat tersebut. Namun pria yang kena tipu itu tampak masih bersih keras wanita kenalannya masih bisa dihubungi. Sontak raut wajah pegawai hotel yang sudah berusaha melayani dan meyakinkan pria tersebut kena tipu tampak pasrah. Di akhirnya video, pegawai hotel itu mengingatkan agar berhati-hati terhadap modus penipuan booking hotel lewat aplikasi MeChat tersebut. Aplikasi MeChat tersebut dikenal sebagai aplikasi sosial media untuk mencari teman kencan. Kendati begitu, belakangan banyaknya kasus aplikasi MeChat tersebut disalahgiunakan oleh orang-orang tak bertanggung jawab. Dari video viral tersebut, tak sedikit warganya turut mengomentari aksi tamu pria yang booking kamar hotel lewat aplikasi MeChat tersebut. Berapa bapak transfernya? 125. 125. Harga hotel kita gak ada yang segitu, pak. Jadi ini ya, pak ya. Nah, kalau ini kita kan gak... Ini bapak isinya Shopee nih. Eh, sorry. Buka lagi vouchernya, pak. Nah, ini bapak isinya Shopee. Boking kepada kasirin nomor. Nah, ini kita gak ada, pak. Bokingan kayak gini. Kalau kita itu, bokingannya itu berbeda. Dari Terapuloka, Agoda, gak kayak gini, pak, bentukannya. Ini udah otomatis bapak ketipu sama orang yang di MeChat. Ini cuma mengatasnamakan hotel, pak. Tapi enggak. Bukan dari hotel kita. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton.